Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah dan strategi untuk menangani kondisi pelemahan selai tukar rupiah terhadap para Amerika Serikat yang terus merosot. Tingginya angka kenaikan impor, barang konsumsi, hingga mencapai 50% disinyalir menjadi salah satu penyelemahan mata uang dalam negeri. Kita lakukan pemerintah untuk bisa mengadres atau menangani persoalan yang berasal dari terancar pembayaran. Kita lakukan dengan langkah-langkah yang akan melakukan penerbitan PMK di dalam rangka untuk mengatur import terutama barang-barang konsumsi. Karena kenaikan dari import barang konsumsi terutama pada bulan Juli yang lalu dan Agustus ini meningkatnya, melonjaknya sangat tinggi hingga 50% lebih. Kita juga akan terus menjaga agar kebutuhan defisi di dalam negeri tetap bisa dipenuhi sehingga sektor usaha yang masih membutuhkan terutama untuk barang-barang bahan baku dan barang modal tertentu bisa dijaga. Namun dalam suasana seperti ini, karena setiap hari selalu akan ada news yang berasal dari perkembangan perekonomian dari negara lain. Dan itu selalu kemudian pengaruhnya kepada sentimen di dalam negeri. Maka kita juga meskipun sudah melakukan langkah-langkah tersebut, kita tetap akan waspada. Komunikasi kita dengan para pelaku usaha akan kita...